Jadi konsepnya pastinya outdoor dan dalam hal yang sama Bilar itu stylenya agak santai Dia bilang saya gak suka look yang kaku-kaku resmi Jadi kita juga harus mengimplementasikan Sesuai Bilar inginkan Dan kita membuat untuk acara yang akan datang ini Lebih ke smart casual Kalau untuk di size design ini Berapa baju yang? Kita total ada 17 groomsmen Dan buat Bilar Buat Bilar dibantu sama senior aku Kak Renzi Untuk acara spesialnya Dan ada acara baju kedua yang kita bantu Jadi ini untuk pernikahan atau lamaran? Untuk lamaran yang kita bicarakan Warnanya sendiri mungkin temanya lebih ke warnanya? Pastinya untuk warna pastinya Kita belum bisa reveal Tapi warna-warna dengan color tone soft Yang lebih pas lah di cuaca Dengan situasi outdoor yang diinginkan Ini kan Bilar sendiri gak mau yang terlalu formal Mungkin ada gambar? Mungkin desainnya seperti apa? Sedujurnya kita baru tahu info Bahwa Bilar ada look kedua Dan kita sudah mendesain Pokoknya looknya lebih ke casual Pastinya kita harus sesuaikan dengan Pastinya Lesty sih Lesty mau kayak apa? Bajunya Lesty kayak apa? Kita sesuaikan Ya Lesty juga baju kedua ini juga dibuat oleh Kak Renzi juga Lesty maunya seperti apa juga? Yang sudah pengetahuan orang lain Yang saya tahu color tone soft ya Dan pastinya untuk look kedua Yang lebih santai Dan tidak terlalu resmi ya Lebih santai look kedua Look pertamanya mungkin lebih rapi ya Tapi dengan karakter mereka juga lebih santai Kalau saya lihat Lesty setiap kali ketemu Dan Bilar Itu santai banget orang yang pakai sneakers Santai orangnya juga happy Gak suka yang berat-berat Yang kaku Jadi Kalau aku biasanya desainin baju Aku lihat karakternya dulu Karakternya bagaimana Oh ini orangnya very santai Very chill Jadi kita harus implementasikan dengan Bagaimana dia Ini kan acaranya tinggal beberapa hari lagi Kalau belum tahu persiapan sendiri sudah berapa persen? Persiapannya sudah 95% Cuma sayangnya baju saya sendiri Saya belum buat Karena Bilar itu kasih segitu banyak Teman-teman 17 orang Wah jadi saya sendiri Buat pakai sendiri belum kepegang Tapi ya pastinya kita akan terbaik lah 17 orang itu kan masih teman-teman terdekat? Betul Teman-teman terdekat groomsmen Kalau untuk keluarga Untuk acara lamaran dibantu sama Tarezi Untuk acara selanjutnya Kita tinggal tunggulah Setelah lamaran satu-satu ya Mas Rakyat Jadi kan tadi dia bilang Sudah 95% Artinya tinggal 5% finishing Finishingnya itu apa tuh? Ya jadi tinggal finalisasi Mungkin beberapa groomsmen Sisa untuk meminta ukuran Dan tinggal 2 groomsmen left ya Tapi yang lain sudah aman Sudah beres semua On process Pastinya Bilar itu tipe orang yang tahu Dia ingin apa Banyak sekali seperti saya handle Sebelum-sebelumnya Kayak Raffi Ata Kemarin Ata Merit juga Dia tuh Ata kamu pengen warna apa? Bebas deh Soal Rakesh Aku sudah percaya Kalau Bilar Dia sudah ada visi-visi sendiri Aku sudah ada gambaran Rakesh Aku pengen looknya seperti ini Jadinya seperti ini Jadinya seperti ini Aku bilang Wah kamu visioner banget ya Kamu benar-benar tahu Apa yang kamu mau Aku semangat tuh Aku akan push the limit Apa itu bang? Seperti ini Seperti ini Apa itu bang? Jadi dia tuh Ingin groomsmen looknya Lebih trendy Lebih Lebih fashionable Dia sudah ada gambar Aku pengen patokannya Mungkin semuanya Rakesh Aku pengen semuanya Pake kacamata hitam Biar lebih looknya dapet Wah Ini He knows what he's doing ya Jadi aku ikutin deh Ada yang spesial gak sih Merekes Dari semua itu Misalnya Mungkin dari isuannya Atau materialnya Pasti dong Ini acara spesial Semua orang Dan teman-teman aku juga Seperti salah satu Groomsmennya juga Ali Ali baru married juga Di gedong putih juga Tempat lamarannya Dan itu juga Kita spesial banget sih Jadi kita Untuk acara tersebut Kita juga teman-temannya Kan banyak tuh Ada Ali Ada si Husein Ada Ferel Rame banget Jadi kita Teman-teman Kita bareng-bareng lah Kita totalitas Itu kan tadi Untuk dua luk ya Buat gila sendiri Mungkin perangkaian acaranya sendiri Dari jam berapa Sampai berapa sih Untuk waktunya Saya kurang paham Karena kami lebih fokus ke Temanya Bukan ke waktunya Kalau waktunya Lebih ke WO ya Ke Hirana ya Ya nanti Bisa follow Ke Hirana Kalau tepatu Mungkin ada di pagi Atau di siang hari Atau mungkin Berlang sohre Untuk timing briefing Aku sih belum dikabarin Cuman aku rencana sih Ya paling pagi Menjelang siang Saya sudah jalan Dari Shangrila Berangkat ke Lembang Berarti bisa dibilang Termasuk Yang buat Desainer untuk gila ini Termasuk gampang Dari yang lain Karena gila Ada visi dan isi Termasuk apa Yang gampang Karena dia udah ada Patternnya gitu Gampang Saya semua kerjaan saya Gampang Karena saya tuh Mengerjakan semua Dengan hobi Jadi semuanya Saya tuh enjoy Dan gampang semua Ini kan Dari materialnya sendiri Kan spesial Boleh tau gak sih Kita kira-kira Untuk seorang Kisarannya 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 Wilar aja ya Saya sih gak bisa kasih tau Harganya berapa Tapi yang pasti saya bisa kasih tau Itu Saya menjual produk-produk Dan saya membuat produk-produk Yang bisa dijangkau oleh Semua kantong Saya paling gak suka Jual produk-produk yang mahal Yang tidak disanggupin oleh Orang-orang lain Karena kita percaya Bahwa kita harus membuat Yang bisa dipakai oleh Semua kantong Dengan seperti itu Karya saya bisa dipakai oleh Banyak orang Jadi kalau saya memakai Produk-produk yang sangat mahal Dan karya saya Hanya bisa dipakai oleh Segenap orang saja Untuk saya tidak puas Kepuasan saya untuk bisa dipakai Jadi kisarannya berapa orang? Untuk harga pastinya Kita harus respect Client-nya juga ya Namanya kayak dokter aja Jadi kayak Tailor client confidentiality Tapi Untuk harganya Saya gak bisa Tapi pastinya Bisa dijangkau oleh Di atas 200-200 Di atas 200-200 Enggak pak Enggak Sama sekali enggak Kita bisa dijangkau oleh Semua orang Karena kita juga Untuk harga Saya gak bisa jelaskan Full Tapi Pastinya Kita juga kasih bahan Semuanya yang terbaik Dengan harga Yang bisa dijangkau oleh Semua orang Ada material mungkin Yang kisar dari luar Yang sulit Khusus untuk Seorang Bilar Harus ada yang spesial Pasti dong Pasti bahan Tapi bahan kita Memakai Untuk yang ini Pakai dari Indonesia Karena kita pastinya Bilar juga sempat info Bahwa dia mau cinta Produk Indonesia Dia mau pakai Produk Indonesia Totalitas Aku bilang siap Aku juga Soalnya dia bilang Kamu orang ini ya Enggak Saya orang Bandung Yaudah aman Kamu lahir Bandung Nanti kamu juga orang Indonesia Yaudah Kita semua karya Indonesia Jadi semua bahan dari Indonesia Untuk yang acara ini Tidak ada konsep Sunda Yang aku handle Yang aku handle Semuanya jazz internasional Kalau untuk yang kadar atau tradisional Dipegang oleh Renzi Jadi ini lokasinya atau acaranya sendiri outdoor? Acaranya outdoor Mas dari jazz internasional itu Filosofinya apa sih yang digunakan dari Sebenarnya Semasa Bung Gila sendiri Jadi filosofinya adalah Dia mau kelihatan rapi Formal Tapi dalam waktu yang sama Tidak terlalu kaku Jadi katanya smart casual lah Casual modern Tapi tetap resmi juga Dikerjakan berapa? Dalam 10 hari Dan hanya sekali fitting Sekali fitting Ada yang sekali fitting Ada yang kirim ukuran Karena groomsmennya juga semuanya Orang-orang yang hebat Yang sibuk Sebagian Segenap daripada 17 groomsmen Yang data yang saya dapatkan Kebetulan Terima kasih Tuhan Saya itu 12 sudah pelangganan saya Jadi sisanya Ya sisanya paling saya minta tolong Kirim ukuran Yang lain ya Sudah apa Untuk calonnya sendiri Berapa kali fitting? Untuk calonnya Maksudnya untuk Bilar Yang sendiri Kalau Bilar kita sudah ada arti ukuran Jadi Bilar itu tidak perlu Mencoba-coba baju Dia sudah percayakan Setiap kali dia itu Perlu baju tinggal Stylis atau Timnya Atau Kaderi Mungkin W.R.A.Kes Tema begini Langsung jadi Langsung bagus Berarti dia punya tubuh yang ideal Dalam arti kita kan Tidak turun Betul Untuk sementara sih saya Biasanya Ada telepon Saya gemukan Kurusan Tapi kebetulan Bilar tidak pernah telepon Karena badannya segitu-segitu aja Jadi dia hebat banget Kalau Final fittingnya apa? Langsung di acara Oh Nanti aku yang pakai Nanti bisa dikatakan Nanti ketika Pernikahan Untuk Untuk itu sih Saya harapnya begitu ya Karena pakaian-pakaian sebelumnya Juga saya dipercayakan Saya harapnya Untuk acara-acara lain Juga Kita dipercayakan Pastinya Pernikahan sih Pernikahan sih Pastinya Akan terjadi Setelah lamaran Itu yang logika ya Tapi untuk Kapan dan lain-lain Saya juga Belum tahu Tapi pastinya Dalam waktu dekat lah Semoga Kira-kira Kapan akan ketemu Sama Bilar Kan mengingat Ini fitting finalnya kan Di Bandung Mungkin dalam waktu Beberapa hari ke depan Saya akan Mencari Dan melacak Bilar Dan mendatangkan Dia dengan bajunya Atau Langsung di hari H Ini masih tanda tanya Pastinya Saya akan Follow up juga Sama timnya Bilar Atau Langsung sama Bilar Selamat-selamat Terima kasih Terima kasih Terima kasih